Dalam siaran persnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan secara umum pelaksanaan ujian akhir nasional berbasis komputer dan kertas berjalan sukses. Namun setelah dievaluasi, Menteri Anies mengaku masih ada sedikit kekurangan seperti masalah server, kertas soal yang kurang dan keterlambatan soal. Memang kalau dikatakan zero problem, belum zero problem. Tapi apakah every problem solvable? Alhamdulillah, every problem solvable. Semua yang muncul bisa diselesaikan dan insya Allah tidak merugikan anak-anak kita. Secara bertahap, Kementerian Pendidikan dan Kependudukan akan mulai membangun jaringan internet ke seluruh sekolah di tanah air. Agar pada ujian nasional tahun depan, seluruh siswa sudah mulai menggunakan komputer. Bayto Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network. Bayto Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.